Yang artinya, belanjakan harga untuk kemasalahan diri. Harta yang dimaksud dalam kemampuan yang ini, bukan harta, bukan saja harta diri orang-orang, tetapi sumber daya perkayaan negara. Demikian pula diri, diri bukan hanya diri individu, tapi diri, 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 diri pula rakyat. Jadi perdayaan, sumber daya ekonomi negara, itu sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Itulah prinsip demokrasi ekonomi di Putong ini. Perhatikan demokrasi ekonomi di Putong ini. Yang kedua, tidak ada kualitas, sorry, hindai-hindai dalam talu sama namuling. Apalagi, korbankan diri, yang pentingnya itu, itu bono. Masa merupakan diri? Orang mau hidup, loh. Ini bagaimana? Tingkatkan kualitas diri untuk menolak kebesaran agama rakyat. Diri yang mana? Bukan hanya diri individu, ini diri sendiri. Ketika anda sekolah punya impil yang bagus, punya prestasi yang bagus, itu akan membesarkan negara. Jadi kebesaran negara itu terletak pada kualitasnya, sumber dayanya manusianya, rakyatnya. Maka ternyata sekolah, berprestasi yang bagus, bersekolah. Karena ketika anda putar, Jepras, itu akan berkorelasi dengan kebesaran bangsa, kebesaran negara. Terus, Aida Jakol itu, sumberangusara. Apa itu? Selenggarakan kehidupan negara di atas antara sahabat hukum yang ada di prinsip supranas hukum. Dibutuhkan. Kemudian, Aida Jakol itu, sepanapun agama, tinggalkan hukum negara di atas hubungan nilai-nilai agama. Agama yang mana? Agama Islam. Islam yang mana? Islam yang rahmatan. Ini alami. Itu ideologi. Di dalam kehidupan berbangsa, berdegara, di putur. Next. Nah, coba kita lihat relevansinya ini. Sistem nilai budaya putur, kemudian sistem nilai pada selanjutnya. Ada lima sila, sama kan? Iya. Ada lamb ox hello. Bakal?? Kurang. Aku isu.